Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Daniel alias alaih salam Buah dari ketakuan Suatu saat Nabukad Nazir datang ke Baitul Maktis Dari negeri Sam Dia membunuh orang-orang Bani Israel Dan merebut secara paksa kota Baitul Maktis Serta menawan banyak orang Dari mereka Di antara mereka yang ditawan Adalah Nabi Daniel Sebelumnya Raja ini didatangi oleh Para ahli nujum Dan orang-orang sendikawan Saat itu Mereka mengatakan kepadanya Pada malam ini Dan ini Akan dilahirkan seorang bayi Yang nantinya akan Menghinakan Dan menghancurkan Kerajaanmu Maka Raja itu Bersumpah Demi Allah Tak ada seorang bayi pun Yang lahir pada malam itu Kecuali akan aku bunuh Maka mereka membunuh semua bayi yang lahir Kecuali Daniel Mereka membawa dan membuangnya ke hutan Yang terdapat singa di dalamnya Maka ada singa jantan dan singa betina Yang mendekatinya Dan keduanya hanya menjilati Daniel dan tidak menyakitinya Lalu datanglah ibu Daniel dan dia mendapatkan dua singa itu sedang menjilatinya Lalu Allah pun menyelamatkannya Para sendikawan daerah itu berkata Maka Daniel mengukir pada batu cincinnya Gambar dirinya beserta dua singa itu yang sedang menjilatinya Agar tidak lupa akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya Jauh setelah Nabi Musa meninggal dunia Ada seorang Nabi pada masa Bani Israel Yang dipanggil Daniel al-Salam Dia didustakan oleh kaumnya Bahkan akhirnya dia diculik oleh Raja Yang berkuasa pada saat itu Dan dilemparkan ke hadapan beberapa ekor singa Yang sengaja dibuat lapar di dalam sebuah sumur Tadkala Allah Ta'ala melihat bagusnya tawakalnya Dan kesabarannya demi menuntut suatu yang ada di sisinya Maka Allah mencegah mulut-mulut singa itu untuk memangsanya Bahkan sampai Daniel berdiri dengan kedua kakinya Di atas kepala singa-singa yang sudah tunduk dan tidak lagi membahayakan itu Kemudian Allah Ta'ala mengirim irmiah dari syuryah Sehingga Daniel dapat terbebas dari kesulitan ini Dan menumpas orang yang ingin membinasakan Daniel Dari Abdullah bin Abi Al-Hudail Dia berkata Nebuchadnezzar telah melatih dua singa Untuk berburu dan meletakkannya di dalam sebuah sumur Kemudian dia mengiring Daniel dan melemparkannya pada binatang tersebut Tetapi kedua singa itu tidak menekamnya Maka Daniel tinggal di dalam sumur Dalam jangka waktu yang dikehendaki Allah Lalu dia ingin makan dan minum sebagaimana manusia lainnya Maka Allah Ta'ala mengirimkan melalui wahyu kepada irmiah Yang saat itu berada di Syam Untuk menyediakan makan dan minuman untuk Daniel Maka dia berkata Ya Rabb aku sekarang berada di Tanah Suci Atau Baitul Maktis Sementara Daniel berada di kota Babylonia di Tanah Irak Lalu Allah mewahyukan lagi kepadanya Siapkanlah apa yang telah aku perintahkan kepadamu Karena aku akan kirim utusan Yang akan membawamu ke sana Beserta apa yang kau persiapkan Akhirnya Yeremia pun melaksanakan perintah tersebut Dan Allah mengirim utusan untuk membawanya Serta makanan yang dipersiapkan Hingga dia sampai di depan mulut sumur tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya